Welcome guys, welcome back to Coincoinan, gue Dito, gue hari ini mau ada update sedikit tentang Bitcoin nih Temen-temen udah pasti girang banget ini Bitcoin lari ke 31600 temen-temen Sempet malahan ke 32300 temen-temen, ini udah happy banget tapi gue tetep stick sama trading plan gue Ini kita masih nungguin candlestick besok temen-temen atau candlestick hari ini Yang tutup besok jam 7 pagi itu di atas 31.500 nih Semoga aja kejadian temen-temen karena nanti Bitcoin ceritanya bakal jadi beda kalau tembus di bawah itu temen-temen Ini gue mau update juga nanti ada beberapa, ini gue mau update juga ini trading gue ya Ada beberapa juga indikator dari Twitter yang mau gue gabungin ini bener-bener menunjukin bahwa sebenernya Bottom kita kemarin 25.000 itu jangan-jangan sudah tercapai atau bahkan sebenernya ini sudah mendekati bottomnya temen-temen Kayak gitu, dan juga gue akan mengupdate sedikit temen-temen tentang well activity Temen-temen banyak yang nanya itu wellnya masih megang apa enggak Nanti kita jelasin lah bisa dibilang gak usah liatin satu-satu Tapi paling gak kita kasih satu basket atau satu keranjang menunjukkan bahwa sebenernya Bitcoin well itu pada masih pegang temen-temen Kayak gitu temen-temen, buat temen-temen yang suka sebelum gue mulai nih Biar gak ketinggalan please banget temen-temen untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya temen-temen Karena ini time sensitive banget ya informasi gini udah telat seminggu aja udah beda banget ceritanya temen-temen Nah ini sama temen-temen please banget untuk di like Dan jangan lupa nih temen-temen yang ngerame-ngerame ini Ayo dong komen-komen nanti gue balesin satu-satu seru banget di komen section kita temen-temen Langsung ya temen-temen kita mulai Di ini update dulu deh tentang trading gue temen-temen Ini buat temen-temen yang belum tau gue trade 10x temen-temen Modal gue sekitar 4.700 Trade-nya itu berarti kalau kali 10 berarti sekitar 47.000 USD temen-temen Atau sekitaran 700 juta ya 1,67 Bitcoin temen-temen Yang entry price-nya itu 29.000 sekitaran segitu kurang sedikit Yang mana ya temen-temen juga yang paling sering banget minta tau liquidation price gue berapa Itu yang temen-temen yang nyumpain gue banyak yang di likuidasi Nah ini mau tau ya 26.268 temen-temen Jadi kayak gitu Sementara ini Ini masih profit alhamdulillah sekitar 4.400an temen-temen 84% kayak gitu Sementara ini belum gue take profit Nanti gue juga jelasin ada beberapa level yang nanti untuk jadi take profit zone kita Yang mana yang terutama yang pertama temen-temen Take profit zone yang gue rencanain itu akan mengambil modal kita sebesar 4.700 temen-temen Jadi nanti di take profit zone pertama gue abis gue take out Gue akan trading selanjutnya Trading gratis temen-temen Karena modal gue udah gue ambil Sisanya tinggal untungnya doang untuk riding ke atas temen-temen Kayak gitu Ini langsung ya temen-temen untuk kita update Ini 4 hourly candle temen-temen Ini bitcoin cakep juga lumayan Untuk sekarang itu Apa namanya naiknya nih ya Volumenya juga ada bagus Nah ini kita lagi lihat nih sebenernya Sebenernya ini gue pengen banget menegaskan banget Dan gue berharap-harap banget Untuk bitcoin Untuk di atas garis ini temen-temen yang biru-biru ini Yang mana itu kita pernah fake out waktu itu Di sekitaran 31.400an temen-temen Semoga aja kita mendarat disitu Dan close ya besok pagi jam 7 pagi Di atas itu 31.400 31.500 temen-temen Untuk selanjutnya kita naik ke atas temen-temen Semoga aja kayak gitu Kenapa gue bilang 31.400-500 Itu karena Kalau temen-temen udah nonton video gue kemarin Itu ada monthly candle-nya Kemarin kita analisa Yaitu adalah yang biru dan merah ini Yang biru itu adalah Exponential moving average Yang satu bulanan Itu ada 20 Eh sorry ada 34 bulan temen-temen Kalau yang merah itu ada 21 bulan temen-temen Nah ini persis banget harganya itu Di sekitar 31.500 Kita-kita give vortex sekitar segitu Semoga aja bitcoin bisa landing disitu Soft landing Kemudian bulan depan kita ngacir temen-temen Nah ini kejadian waktu kita covid kemarin Covid itu sempet Temen-temen kalau ngerasain bitcoin turun ke 3.800 Kemudian recover temen-temen Bisa balik ke atas Meskipun gak Masih tetap tembus dari biru-biru ini Tapi dia berada di sekitaran Di sekitaran situlah Balik ke harga 6.400 temen-temen By the end of the month Jadi akhir bulan dia langsung balik Kemudian bulan depannya yang luar biasa lagi Bitcoin ngacir temen-temen Kayak gitu Jadi mau gue bilang nih sebenernya Semoga aja bisa landing Landing cakep nih Di garis biru itu Kemudian bulan depan Semoga aja bulan Juni itu langsung Ngacir ke atas Dan bisa Tembus nih Garis yang merah itu 21 monthly EMA Yang mana levelnya sekitaran 37.372 temen-temen 37.372 Itu kita ngomongin Masih jauh lah ya temen-temen Paling gak tapi Kita bisa lihat Ini sebenernya bitcoin Harus banget berada di biru-biru ini temen-temen Kayak gitu Nah ini ada temen-temen yang mau nanya Resisten apa aja yang mesti kita bahas Selain pertama itu Kemudian adalah yang Yang ini temen-temen Yang 37.36.000 Yang mana nih Nah Gue langsung lanjut nih Mau jadi resisten yang kedua Dari Yang tadi gue bahas Itu adalah Ini Kita ngomongin weekly candle Nah weekly candlenya ini Kita kalau kita lihat Ini lagi membangun falling wedge temen-temen Falling wedge itu bullish Kalau temen-temen lihat Falling wedge itu kayak gini Nah ini bitcoin sekarang naik Nah ini kemarin sempat retest disini Bawah temen-temen Nah ini cakep banget Dan ini sekarang kita riding Semoga aja ke atas Nah kenapa level 37.000 36.000an Itu cakep banget Untuk kita ngambil Ini Profit kita Karena ada resisten kita Di falling wedge ini temen-temen Tergantung kapan breaknya Atau bukan kapan menekatinya Kalau minggu ini Sekitar 37.80 37.800 Kalau yang Minggu depan Itu sekitaran 36.000 36.800 Temen-temen Jadi sebenarnya Kalau misalnya dilihat disini Si yang merah-merah ini Bisa menjadi resisten kita juga temen-temen Dari situ menurut gue Akan bagus banget Untuk kita ambil Take profit Yang mana gue akan berencana Untuk ngambil Modal gue disini temen-temen Kayak gitu Nah ini kalau mau temen-temen nih Gue Gue pengen tau lah Wyckoff pattern tuh kayak gimana Wyckoff tuh bentuknya kayak gini temen-temen Yang ini gue bilang bahwa Sebenarnya STI and VSB ini udah complete Di 25.000 kemarin temen-temen Nah ini kita riding yang ini temen-temen Yang mau ke atas ini Nah Kemudian ada yang nanya Bang kalau Wyckoffnya masih berlaku apa enggak Nah kalau Wyckoffnya itu Enggak berlaku temen-temen Ada dua cerita Yaitu pertama-tama Tembus ke bawah lagi Tembus ke bawah lagi nih Tembus ke bawah Tembus dari STI and VSB Dan tembus ke atas temen-temen Dari yang peak ini Nanti gue coba yang ini Nah ini kita balik ke daily chart ya temen-temen Biar lebih simple Nah ini kalau misalnya temen-temen lihat Kalau misalnya tembus dari merah-merah ini temen-temen Yang ini Itu batal temen-temen Wyckoffnya Nah kemudian kalau tembus yang kuning-kuning ini kan kuning-kuning Ini ada di level di antara 48 ribu dan 46 ribu Kalau dia parkir di 47 ribu Dan kemudian dibanting sama bandar Berarti Wyckoff kita jadi temen-temen Tapi kalau misalnya Tiba-tiba close dan tutup buku di atas 50 ribu Nah Bitcoin Wyckoff kita batal temen-temen Tapi ya happy lah Kalau tembus di 50 ribu dan Bitcoin ngacir ke atas Kita terima-terima aja Wyckoff kita batal temen-temen Jadi ada dua Untuk tembus dari 25 ribu Atau tembus dari 50 ribu temen-temen Jadi kalau untuk Wyckoff itu batal Memang ini ST in phase B ini Apa sorry Fase B ini paling lama temen-temen Bisa 6 bulanan Mungkin kalau misalnya gue boleh kira-kira Bisa ini peaknya sampai turunnya Ini bisa jadi Akhir Akhir ini Sampai berselesai dari spring ini Bisa jadi ini Bisa sampai akhir tahun temen-temen Jadi ini semoga aja Ya temen-temen bersabar lah Bisa dibilang kayak gitu Kayak gitu temen-temen Untuk technical analysis nya Update nya simple aja Harganya yang pertama Yang diperhatikan adalah 31 ribu Sorry 31 ribu 400 Kemudian Take profit zone pertama kita 37 ribuan lah temen-temen 36 ribu 37 ribu Kemudian take profit zone kedua Ini kita ngomongin Udah ngayal ya temen-temen Semoga aja sih Kena bener-bener Ya itu adalah Di level 47 ribu ini temen-temen Ini gue akan likuidasi Semua hampir lah Hampir semua transaksi gue Dan take profit hampir semua Transaksi gue disini Di level 47 ribu Jadi 31 ribu 400 kita mesti Jaga di Besoknya temen-temen Jam 7 pagi Kemudian take profit zone Pertama kita Sekitar 37 ribu Take profit zone kedua Kita ada di level 47 ribuan 46-47 ribu Gitu temen-temen Simple aja kita Ini kita mau update temen-temen Ini bitcoin Fear and greed index Ini gak begitu Meyakinkan Ini udah 16 aja Gue rada-rada ini Kita pantau terus Semoga aja ini nanti Gak cepet-cepet neutral Atau gak udah cepet-cepet Grid ya temen-temen Ini nanti Akan mempengaruhi Apa namanya Strategi Apa yang kita akan lakukan Sama trade kita temen-temen Kita pantau terus Ini mau ngebahas Ini buat tambahan aja sih Sebenernya temen-temen Gue hapus muka gue Ini kemarin itu Gara-gara naik itu Tadi pagi itu Bitcoin liquidation Ada 25 juta temen-temen Juta dolar Nah ini kemarin nih Kalau temen-temen yang kelewatan Sama video gue Kemarin indikator yang lucu-lucuan Yang gue bilang itu Adalah si Elon Musk ini Nge-tweet Yang mana Si tweetnya itu Kalau yang terakhir itu Madep ke belakang nih Si alien dari Marsnya itu Madep ke belakang Madep mantatin kita Itu bitcoin turun temen-temen Nah ini sekarang kemarin Madep ke depan nih Si Apa namanya Aliennya itu Nah ini sekarang Semoga aja Jadi naik temen-temen Tapi sementara ini Habis dia posting itu Dia naik temen-temen Kayak gitu Ini tadi gue mau bahas nih temen-temen Kenapa Level 31.400 ini Kemarin gue udah bahas juga Ini adalah mirip sama Covid crash ini Dan ini Berkat BTC fuel ini Gue kemarin jadi agak realize Jadi realize Level 31.400 itu Penting banget Dan yang ini ada lagi Dari temen kita Atau bitcoin trapper ini Bilang namanya Sebenernya itu Trade-nya ini Kita sama-sama belajar temen-temen Ini a swing failure pattern Atau pattern swing yang gagal Yaitu adalah nih Di covid Di covid ini Jojo Yang mana buntutnya panjang Nah kita kemarin juga gitu Buntutnya panjang Dan itu Bisa dibilang namanya Swing failure pattern SFP Nah ini kok Model ininya lah Ceritanya Kayak gitu kan Jadi dia ngebanting dulu Ngebanting orang yang Apa namanya Main futures Kayak kita gini Pasang long Dilikuidasi dulu Baru mereka naik temen-temen Kayak gitu Memang rada jahat Tapi kita punya ide juga Banyak kita pasang nyawa-nyawa Kita yang banyak temen-temen Seperti trade gue Yang kemarin-kemarin gitu Nah ini Nih gue mau Hapus dulu muka gue Ini sebenernya Kalau mendeteksi Bahwa sebenernya nih Bisa dibilang Bitcoin memang yang kemarin 25 ribu itu Udah bottom temen-temen Dari realized loss Apa sih realized loss Realized loss nya Adalah temen-temennya Yang panik selling Jual Rugi temen-temen Nah ini jumlahnya Itu udah mencapai Mirip-mirip Sama Covid crash Dan juga Bear market Tahun 2018 Temen-temen Jadi memang ini level Kepanikannya Udah cukup tinggi Jadi bisa dibilang Level 25 ribu Bisa jadi udah bottom Temen-temen Tapi kalau menurut Wyckoff kita Bisa jadi Ada satu shake out lagi Kita naik dulu Orang pada FOMO Dibanting ke bawah lagi Orang udah Pusing temen-temen Abis itu baru Ngacir ke atas temen-temen Itu menurut Si Wyckoff Tapi kalau menurut dia Ini bisa jadi Memang sudah bottom Kayak gitu Ini mau update Dari temen-temen Banyak yang nanya Well activity Kayak gimana Apakah mereka masih megang Atau kayak gimana Apakah ada yang mau beli lagi Atau sebagainya Nah ini gue mau update dulu Pertama-tama nih Dari Bitfinex Bitcoin USD long Jadi kayak gue gini Pasang long Di posisinya di Bitfinex Nah ini kenapa gue bilang Ini well Karena memang di Bitfinex itu Isinya itu Nggak jarang ada yang retail Dan kecil-kecil Tapi mereka itu isinya Well-well yang gede-gede Transaksi-transaksinya Nah yang kemarin Ini miss ya temen-temen Belum nonton video gue Banyak temen-temen yang baru Juga dateng Dia itu waktu kemarin 25.000 itu mulai pasang long Banyak banget temen-temen Ngacir ini temen-temen Dari ya mungkin Dari sekitaran tanggal 2 Mei Dia udah mulai pasang long Banyak nih temen-temen Nah ini posisinya Sementara yang mau gue highlight Disini adalah Posisinya mereka Meskipun udah naik Ke 31.600 31.600 nih sekarang Belum ada yang jual Temen-temen Atau belum ada yang Close position Ini masih di dalam market Jadi menurut gue Bagus nih Kayak dia bilang gitu Masih di dalam market Mungkin ada yang skeptis Ini aturannya Mesti disikat dulu semuanya Tapi masalahnya Kemarin gue udah bahas juga Ini sebenernya Kita kan nggak tau Barangnya itu ada berapa Berapa X dia leveragenya Nah kalau kemarin Dia masuk 25.000 Dia 2 kali leverage Dia harus mati Harga harus Bitcoin Supaya mati ya dia Itu untuk Berada di 12.500 Temen-temen Menurut gue itu agak Least likely Dan kemudian Posisi Bitfinex ini Cuman Long posisi yang segede ini Cuman ada di Bitfinex doang Temen-temen Di Binance Itu nggak ada yang sebesar Ini jomplang Dan cuman di Bitfinex ini Berarti memang Tandanya ini Bitcoin Bitfinex whale ini Memang tau sesuatu nih Waktu itu kita Argumentasinya seperti itu Selanjutnya nih temen-temen Mau ngabarin Ini Bitcoin yang top 500 itu Terus naik temen-temen 3.336 Kalau temen-temen Udah nonton kemarin Video gue Terakhir bikin Indikator ini Ada di 3.268 Temen-temen Untuk Top 500 nya Yang paling bawah Temen-temen Jadi ini udah Secara keseluruhan Naik semua temen-temen Ini Bitcoin Nggak ada yang ngambil Apa Jual lah Bisa dibilang kayak gitu Kalau dia jual Pasti floor price nya Juga akan turun Temen-temen Tapi ini posisi Dari 500 Bitcoin Yang megang minimum itu Minimum aja udah naik Temen-temen Jadi 3.250an 3.268 kemarin Sekarang Jadi 3.336 Berarti udah naik 80 Bitcoin Dari seluruh 500 Ini minimum ya 500 Bitcoin Holder yang terbesar Temen-temen Jadi kayak gitu Ini mantep banget Tadi gue juga Mau update juga Temen-temen Dari yang Top yang kemarin Kita ini Yang kita cek ya Temen-temen Itu belum ada Transaksi apa-apa Dari yang Bitcoin Well ini Bahkan malahan ini Sebenernya posisinya turun Berarti sebenernya Dia kesusul Temen-temen dari ini Kemarin terakhir kita Lihat sekitar 100 Ranking 104 ya Ini sekarang udah Turun ke 107 Ke 124 Jadi yang di atas-atasnya itu Banyak yang Naik Yang di bawah-bawahnya itu Ada beberapa yang naik Temen-temen Nah ini 9873 ini Tetep tadi gue hitung Jumlahnya masih sama Dan jumlah walletnya Juga gak ada yang bertambah Temen-temen Nanti kita update terus Kalau misalnya ada Penambahan dari Well-well ini Beli atau bahkan Berkurang ya Jual kayak gitu Temen-temen Kita pantau terus Ini mungkin Temen-temen ada yang bingung Kalau misalnya Gue masuk kapan Atau segala macem Ini mungkin bisa jadi guide Atau bisa jadi tuntunan lah Buat temen-temen Ini dari Pensi Ini sering banget Gue masukin temen-temen Ini level yang hijau-hijau Ini sebenarnya yang bawah ini Itu sebenarnya Resikonya lebih rendah Yang makin ke atas itu Resikonya makin tinggi Temen-temen Nah si bitcoin itu Sekarang masih ada Di level hijau-hijau Jadi mungkin Levelnya rendah Dan moderat lah Bisa dibilang kayak gitu Dan ini Risk yang untuk ke biru itu Yang agak tinggi ya temen-temen Itu level 36 ribu Temen-temen Jadi bisa jadi Kalau temen-temen Mau akumulasi Di level 31 ribu Itu juga menurut gue Gak begitu Ini not financial advice ya temen-temen Ini kalau dari Chart ini Ini adalah resikonya Masih green lah Masih hijau gitu temen-temen Itu temen-temen Untuk video gue hari ini Buat temen-temen Mungkin Kalau semoga aja Suka ya temen-temen Jadi kalau temen-temen Suka nih Please di like dulu Dan jangan lupa Biar gak ketinggalan Karena berita-berita gue ini Time sensitive temen-temen Untuk di subscribe Ini gue nih Channel gue Dan jangan lupa Untuk nyalain bellnya Comment nih temen-temen Nanti gue balesin satu-satu Temen-temen Kayak gitu Kayak gitu temen-temen Untuk video gue hari ini Thank you very much for watching I'll see you next time Bye-bye temen-temen See you